Tarif Masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar 3,75 juta rupiah per orang mulai tanggal 1 Agustus tahun 2022. Tarif Masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar 3,75 juta rupiah per orang mulai tanggal 1 Agustus tahun 2022. Hal itu diputuskan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal itu berlaku untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Penetapan biaya masuk ke Pulau Komodo sebesar 3,75 juta rupiah tersebut telah melalui hasil kajian akademik para ahli lingkungan dari IPB Bogor dan Universitas Indonesia yang diminta secara khusus pemerintah NTT untuk mengkaji kering capaciti di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Hasil kajian yang dilakukan itu para ahli itu menunjukkan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di kedua pulau ini sehingga perlu dilakukan konservasi untuk menutupi kerusakan ataupun jasa ekosistem ini. Pemerintah NTT telah memutuskan untuk menetapkan tarif kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Tarif itu mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sony Zet Libing kepada wartawan di Kupang, Senin. Pemda juga melakukan pembatasan kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar hanya 200 ribu per tahun. Karena selama ini kunjungan mencapai 300 ribu sampai 400 ribu wisatawan sehingga memiliki dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem di kawasan wisata itu. Hasil kajian menunjukkan untuk menjaga kelangsungan hidup komodo ini. Jumlah kunjungan harus dibatasi. Kata Sony Zet Libing didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Zetda NTT, Prisilaki. Parera, hasil kajian juga menunjukkan perlu adanya biaya untuk membiayai konservasi di dua pulau ini. Sehingga ditetapkan tarif masuk ke dua pulau itu sebesar 3,75 juta rupiah per orang per tahun. Tarif masuk itu nantinya digunakan untuk biaya konservasi, biaya pemberdayaan masyarakat lokal, biaya peningkatan capaciti building bagi pelaku pariwisata di kedua pulau itu serta biaya pemantauan dan pengamanan. Ia mengatakan pengamanan di kawasan pulau komodo menjadi lebih ketat sehingga semua aktivitas dalam kawasan pulau komodo bisa terpantau. Pemerintah tidak ingin ada lagi adanya kasus perburuan liar, ilegal fishing, kebakaran dalam kawasan pulau komodo yang dilakukan secara ilegal, pujarnya. Dia menjelaskan biaya tiket masuk bagi wisatawan itu juga digunakan untuk biaya promosi, penerimaan negara bukan pajak PNBP, serta pemasukan bagi pendapatan daerah baik provinsi maupun kabupaten Manggarai Barat. Termasuk untuk biaya pemberdayaan masyarakat lokal dan pelaku usaha ekonomi di sekitar kawasan itu, kata Sony Zetlibing. Selama ini tiket masuk ke kawasan pulau komodo hanya 7.500 rupiah per orang untuk wisatawan lokal dan 150.000 rupiah bagi wisatawan manca negara yang merupakan tarif sangat murah sehingga mengabaikan konservasi yang ada karena kunjungan wisatawan tidak terkendali. Kunjungan wisatawan yang berjumlah 300-400 ribu per tahun merupakan jumlah yang sangat besar akibatnya kegiatan konservasi dan pengamanan serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi terabaikan. Kasus perburuan liar dan pembakaran lahan yang sangat marak terjadi, katanya. Antara, dari tim NTT POS melaporkan.